Intro Tiga ekor buaya berhasil ditangkap warga di sungai Singkil Se ekor buaya yang berhasil ditangkap diperkirakan 101 ton lebih Sekitar 16 warga ikut menjerat buaya berukuran besar ini Ketiga buaya yang berhasil ditangkap ini, kini ditempatkan di dalam saluran di depan rumah salah seorang warga Buaya ini selanjutnya akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKRTAC Warga terus memburu buaya di sungai Singkil karena telah meresahkan warga Beberapa warga yang berprofesi sebagai pencerilokan tewas setelah diserang buaya liar tersebut Warga Singkil luas pada dan terus mengawasi rawa dan sungai di sekitar desa mereka Karena khawatir buaya yang pernah memangsa salah satu warga Masih berkearan di kedalaman rawa Singkil dan sungai Singkil Warga juga melarang anak-anak mereka untuk mandi di sekitar sungai Sampai saat ini warga mempertanyakan peran BKRTAC yang seharusnya mengawasi populasi buaya Yang kini semakin mengancam keselamatan warga Dari Aceh Singkil, Muhammad Studi melaporkan untuk Aceh Video Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!